Dan saya dikelah pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintah ini. Saya sangat berpati pemerintah ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang bergabung. Sehingga merantakan politik tidak ada, kita harap politik yang benar-benar musti main kelas dan semua sama-sama. Halo, kembali lagi bersama Insight John Sitorus. Dua minggu yang lalu, dalam sebuah pertemuan terbatas dengan Pak Ganjar Pranowo, beliau menekankan akan konsisten berjuang bersama rakyat, bukan menjadi abdi penguasa. Menjadi oposisi adalah cara terbaik untuk menghargai pemenang. Begitu kata Mr. White ini. Kemarin, Ganjar Pranowo juga kembali menegaskan untuk kesekian kalinya sebagai oposisi yang mengawal jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gebran 2024-2029 nantinya. Sikap ini disampaikan kemarin pada saat acara halal-bihalal TPN Ganjar Mahfud sekaligus pembubaran TPN. Ini sekaligus memastikan bahwa Ganjar sesuai dengan janjinya untuk rakyat sejak kampanye Pilpres 2024 kemarin. Kalau hitam, katakan hitam. Kalau putih, katakanlah putih. Ganjar konsisten untuk tidak abu-abu. Tidak mencela-mencela dan tidak memilih diri sebagai bunglon yang oportunis. Idealismenya mahal. Tidak gampang untuk dibeli dengan iming-iming jabatan dan kekuasaan. Rasanya demokrasi Indonesia ke depan akan lebih berwarna karena selama lima tahun terakhir, nyawa oposisi hampir tak terdengar nafasnya. Praktis tinggal PKS yang konsisten. Itupun saat ini, mereka sedang berupaya memilih jalur di pemerintahan Prabowo nanti untuk mendapatkan kue kekuasaan yang sudah lama tak dicicipi. Semua rancangan undang-undang usulan dari pemerintah seperti berjalan mulus-mulus aja tanpa ada perdebatan intelektual di dalam parlimen. Bukan tak setuju soal kemajuan, tapi segala sesuatu yang terlihat baik-baik saja justru menimbulkan kecurigaan. Ada apa di belakang? Saya jadi teringat bagaimana PDI Perjuangan yang konsisten memilih sebagai oposisi dari tahun 2004 hingga 2014. Mereka berdiri di luar pemerintahan penguasa saat itu, SBY. PDIP terlihat jauh lebih kahar dan lebih menyala ketika setiap kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat sedang dibahas dan akan diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. PDIP kala itu bahkan berkali-kali bersama rakyat turun ke jalan, membantu rakyat menyuarakan tuntutannya. Misalnya saat demo kenaikan BBM tahun 2008, yang turun bukan hanya sekedar simpatisannya. Bahkan nih, Bu Puan juga sampai turun ke lapangan. Kala itu beliau turun bersama dengan nama-nama besar lainnya. Bu Mega juga tak pernah berhenti bersuara dan selalu menjadi sentral perhatian publik. Maka tak jarang juga terjadi perdebatan yang alot di parlemen. Sidang paripurna yang ricuh karena kuatnya suara oposisi di parlemen. Inilah yang sekaligus ditakutkan oleh Prabowo saat ini, sehingga dia berharap bertemu Bu Mega dalam masa transisi ini. Pengalaman ini jika ditarik ke belakang bersama dengan PDIP. Sebenarnya nyawa PDIP itu ada pada oposisi, bukan sebagai pemerintah. Meski PDIP sudah dua kali mencicipi kekuasaan era Bu Mega dan Pak Jokowi. Tapi, lewat oposisilah Partai Banteng ini lahir ketika Orde Baru masih keras-kerasnya memberangus hak berorganisasi dan berpartai politik. Bahkan nih, beberapa kali PDIP mengalami peristiwa memilukan. Misalnya saja peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 yang menyerang kantor PDIP di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Mirisnya nih, lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Bu Mega juga sudah berkali-kali ditangkap oleh polisi era Orde Baru karena suaranya yang vokal dan dianggap membahayakan eksistensi kekuasaan Soeharto kala itu. Lalu sejauh mana Ganjar dan PDIP mampu mengambil peran di luar pemerintahan ke depan? Jelas sangat besar perannya. Dengan sokongan dari partai-partai pemenang pemilu plus isu yang kelihatannya akan sangat pro-penguasa, oligarki, dan bau-bau neo-Ordibaru, rakyat butuh satu sosok yang representatif. Apalagi nih, Ganjar adalah produk reformasi. Rasanya, darah aktivis itu masih selalu mengalir di dalam tubuhnya. Sensitivitas terhadap isu-isu sosial, layanan publik, hingga hak-hak rakyat perlu digaungkan oleh tokoh yang cerdas dan berpengaruh besar seperti Ganjar Pranowo. Ini sekaligus menjadi titik kesempatan terbaik bagi PDIP untuk menentukan bargaining-nya di hadapan rakyat. Sikap dan simpati anak muda akan semakin besar karena pada umumnya anak muda itu lebih reaktif terhadap kritik dibandingkan dengan kebijakan. Konsistensi ini akan berbuah hasil yang manis nanti dalam lima tahun ke depan. Saatnya berdiri di luar pemerintahan sebagai wasit atas kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Karena menjadi oposisi adalah cara terbaik untuk menghargai pemenang, sekaligus cara terbaik untuk menghargai pemilih yang sudah mempercayakan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Menjadi oposisi adalah pilihan terhormat karena sejatinya idealisme dan integritas jauh lebih berharga dibanding apapun. Pantang pisang berbuah dua kali, pantang puat juang menjilat ludahnya sendiri. Bila Ganjar sudah menentukan sikap, maka banteng-banteng siap-siaga menggeruduk segala ketidakadilan, neo-orde baru, nepotisme, korupsi, hingga kekuasaan yang menindas. Janji Ganjar itu akan dipegang sebagaimana saat kampanye kemarin. Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Saya John Sitorus, Insight. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!